. Warga yang berada di tempat pembuangan sampah sementara, kawasan Alas Malang, kecamatan Sambikrep, Surabaya, pada Sabtu, 3 Februari 2024, malam dikejutkan penemuan bayi. Bayi laki-laki yang diperkirakan baru berumur satu hari telah dievakuasi oleh saksi penemu pertama bersama petugas BPBD Kota Surabaya ke RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan medis awal, kondisi si jabang bayi dalam keadaan sehat. Usia kurang lebih sekitar satu hari. Jenis kelamin laki-laki dan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan saat ini masih diobservasi di ruangan khusus bayi di RSBDH, Ujar Kabit Darlok BPBD Kota Surabaya Buyung Hidayat saat dihubungi, Sabtu, 3 Februari 2024. Kronologi penemuan bayi tersebut diperoleh dari keterangan petugas BPBD Kota Surabaya yang memperoleh keterangan dari saksi penemu pertama kali, sekitar pukul 19.49 waktu Indonesia Barat. Saksi tersebut berinisial ND 51 tahun warga beringin, Sambikrep, Surabaya. Saksi menemukan bayi tersebut saat hendak membuang sampah di salah satu bak sampah area TPS Alas Malang. Petugas tiba di RSBDH dan mendapat keterangan dari saksi YG saat itu saksi hendak membuang sampah di TPS Alas Malang, katanya. Setelah berada di area tersebut, ia mendengar adanya suara tangisan bayi di dalam bak sampah. Kemudian, lanjut Buyung, saksi tersebut meminta bantuan dan melaporkan temuan bayi tersebut kepada pengurus RT setempat. Tiba-tiba mendengar adanya suara bayi yang menangis di bak sampah kemudian untuk yang bersangkutan sendiri langsung meminta bantuan ke ibu RT setempat dan bayi langsung dibawah ke RSUDBDH menggunakan mobil pribadi, pungkasnya. Sementara itu, Kapolsek Lakarsantri Polrestabes Surabaya Kompol M. akhir memastikan kondisi bayi dalam keadaan selamat dan sehat. Bayi tersebut sedang dirawat oleh tim medis RSUDBDH Surabaya. Pihaknya juga sedang menyelidiki kejadian tersebut. Namun, M. akhir memastikan kasus tersebut akan ditangani bersama dengan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Anak bayi masih hidup. Dirawat di RSBDH ya. Penanganannya nanti ke PPA? Ujar mantan Kasih Humas Polrestabes Surabaya itu saat dihubungi tribunjatim.com Sabtu, 3 Februari 2024, malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan algem wszystk jean mempunyai. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.